Oke, kita lanjutkan disini katanya, ini masih seputar hukum Newton ya, jadi hukum Newton tentang lift. Seorang anak berada dalam sebuah lift, nah kita gambar ya, misalnya ini lift, kotak, terus ada anak di dalamnya, nah bergerak dengan percepatan berarti turun ke bawah, nilai A-nya adalah 2 meter per sekund kuadrat. Jika masa anak, M sama dengan 50 kg, kalau ada M otomatis ada W itu ya, ada W, nah jadi ada W ya, berarti M kali G, M-nya 50, G-nya 10, berarti 500 Newton. Terus maka gaya normal yang bekerja pada anak, nah gaya normal itu arahnya ke atas ya. Oke, nah berarti ini kalau kita jawab, disini pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang searah dengan percepatan itu tandanya positif ya, nah yang berlawanan itu negatif, nah ini nanti N ini negatif ya, min. Jadinya sigma F kita adalah W, yang positif ya, dikurang N sama dengan M 50 dikali A. Berarti yang ditanya itu gaya normal kan, nah A-nya kan udah ada, berarti gak usah kita, itu kita masukkan aja nih baginya ya. Jadi A-nya kan 2 nih, dikali 2, berarti W-nya itu 500 dikurang N ya, sama dengan ini adalah 100 ya. Berarti jadinya 500 dikurang 100 sama dengan N. Berarti 500 kurang 100 adalah 400. Sama dengan N ya, jadi jawabannya adalah 400 ya. Ini, aduh, ini pinanya agak macet ya. Ini kan 100 tadi, dikurang 100, jadi 400 sama dengan N. Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.